Saudara kita ke informasi lainnya, kabar gembira bagi Anda yang penasaran dan ingin melihat perkembangan Ibu Kota Nusantara. Ya, mulai Senin kemarin 16 September, Badan Otorita IKN telah resmi membuka layanan kunjungan ke kawasan IKN bagi masyarakat umum. Ibu Kota Nusantara mulai 16 September resmi dibuka untuk kunjungan masyarakat umum. Calon pengunjung wajib mendaftar diri ke aplikasi Ainol. Setelah terdaftar, pengunjung bisa berkumpul di res area IKN yang terletak di Jalan Negara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajem, Pasar Utara untuk selanjutnya menggunakan bus listrik untuk masuk ke kawasan IKN. Untuk daftarnya gampang banget, tinggal download di Play Store aplikasi IKNOW dan itu nanti masukin email untuk daftar di situ dan masukin passwordnya. Nanti tinggal di situ pilih registrasi masuk di visit Nusantara untuk daftar. Nanti kita akan pilih di situ tanggal untuk kita bisa registrasi tanggal berapa kita mau datang. Dan kebetulan hari ini hari libur, saya bernyajak keluarga saya untuk daftar di hari ini tanggal 16 September 2020. Yang kami kerjakan di sini, tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana proses pembangunan Ibu Kota Nusantara berlangsung pada saat ini. Dan kami berharap semua pengunjung merasa nyaman, merasa bahagia dan menikmati kunjungan di Ibu Kota Nusantara terbuka untuk setiap orang. Tapi harus melalui aplikasi IKNOW, harus mengunduh aplikasi IKNOW, mendaftar di situ dan kemudian kalau sudah berhasil mendaftar, maka bisa masuk di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dari bus listrik, pengunjung dapat menikmati pemandangan kawasan inti pusat pemerintahan, istana Garuda dan sejumlah gerung lainnya dari titik plaza seremoni. ...hhingga pukul 17.00. Namun saat ini jumlah pengunjung masih dibatasi 300 orang perharinya. Riani Mantini Ahmad Hadin melaporkan dari IKN, Prajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!